Oke teman-teman selamat datang di channel saya kembali ya kali ini seperti biasanya saya mau menggarap lampu lagi teman-teman ini dapat satu servisan lagi Ini lampunya mereknya Philips Merek Philips dan wattnya disini 18 ya Untuk tanggal garansinya 25 bulan 2 2020 berarti sekarang sudah 2022 bulan Agustus oh berarti sudah satu tahunan ya Sampai ada namanya juga ini nama pemiliknya ini Kenapa saya nggak mau coba lagi untuk lampu ini sebab ini seperti sama yang punya katanya lampunya kena ketetesan air hujan Pas saya cuma waktu itu sayangnya saya tidak nyoba jadi waktu disentuh Padahal kondisi mati tetapi mengandung setrum teman-teman ada setrum berbalik gitu ya Ada hantaman arus balik dari lampu ini makanya pas dicoba pakai arus PLN ini bisa mengakibatkan ke setrum teman-teman Saya juga sudah gitu ya karena saya akan penasaran mau coba dulu ternyata saya juga tersengat listrik gitu ya padahal lampunya disini kondisinya mati loh ini cukup membahayakan Bagi yang belum pernah menggarap lampu seperti ini pasti akan kaget gitu ya Ini juga sudah agak jelek bagian atas apa di derat ini nanti saya deratnya mau saya ganti nih Nggak seperti ini teman-teman sebab ini sudah ketetesan air hujan sudah Nah ini hitam-hitamnya juga sudah ada ada retak sedikit tuh kelihatan enggak teman-teman nah Ini sudah jelek ya deratnya sudah jelek harus diganti tapi langkah baiknya saya mau bongkar Kita bongkar dulu saya mau lihat bagian dalamnya ini kenapa ini Eh saya enggak percepat ya Oke Oh iya ini agak basah teman-teman Bentar bentar biar lebih kampang saya copot bagian deratnya dulu Nah ini di belakang deratnya bisa kalian lihat sendiri tuh ada sepercakanan dan air kantuh ini basah ya deratnya basah teman-teman ini penitiknya Aduh sampai kayak gini teman-teman tuh pantesan strumnya sampai meskipun kondisinya lampu lampunya mati bisa kesengahat listrik teman-teman ini udah nggak beres ya kita coba lihat di mesinnya di sini eh basah ini teman-teman tuh eh basah ini harus dijemur ini paling nih tapi untuk resistor pada kosong nggak nih ya ini nah tuh kayak gini teman-teman tuh kondisi bawah sih sudah memang lampu ini servisan gitu ya sudah pernah disolder ulang nah bagian atasnya tuh kalau kalian mau tahu full basah ini ya ini harus dikeringkan dulu teman-teman paling ini dijemur ya dibawah terik matahari eh untuk resistornya kena nggak sih ya ini kok takutnya kalau kena air biasanya gosong teman-teman tuh basah banget eh kalian terterang nggak tuh aku zoom nah ini basah teman-teman tuh bagian dalamnya tapi elkonnya sih nggak gembong aman kok ini lampu watt 18 loh teman-teman paling jalan satu-satunya nanti ketika terik matahari kita jemur aja nanti kita copot mesinnya karena ini agak basah nanti saya cek juga untuk transistor ini kena atau nggak karena di sini kegoyur air hujan ya sehingga mengakibatkan arusnya berbalik eh jadi ada hantaman arus balik ya ketika lampunya disentuh bisa kesetrum teman-teman nanti kalau pas waktu panas ya karena ini waktunya sudah sore kemungkinan besok nanti saya potong aja untuk video ini nanti besok kalau sudah mau saya jemur saya lanjutin ya teman-teman mohon maaf sekali karena kondisi sekarang sudah sore gitu ya ini ada bekas air itu kan tuh teman-teman tuh lihat di elkonnya nah basah kan tuh nah ini air teman-teman ini kemasukan air berarti bener lampu ini kemasukan air hujan berarti saya tidak bohong loh ya ini saya tidak mengadang-adang bikin kontennya seadanya loh oke nunggu besok waktu panas saya jemur karena di sini kondisi basah kuyuk seperti ini nggak mungkin kita tes lagi teman-teman karena nanti bisa arusnya balik lagi nih oke 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 Nah teman-teman jadi kurang lebihnya seperti itu ya Untuk proses pengeringan Kalau kalian menjumpai atau pernah lampunya terguyur air hujan atau kemasukan air Kalian jemur aja di bawah terik matahari sampai kering Tetapi yang perlu diingat disini adalah Ketika habis-habis dijemur Kan kondisi masih panas sebab ditaruh di bawah terik matahari kan Itu jangan langsung diservis ya teman-teman Hendaknya tunggu sampai dingin dulu gitu mesinnya ya Jadi jangan langsung Nah ini yang penting sudah kering langsung dipakai Takutnya kondisi masih panas semua Komponen masih panas Kalau kalian tetap dipaksa apalagi sampai dicoba Lampunya sudah nyala atau belum Nanti bisa berakibat fatal Bisa komponen banyak yang kebakar teman-teman Ini sudah kering ya Sudah tidak basah lagi Tetapi tetap catatan saya disini teman-teman Biasanya kalau kemasukan air kan cenderung Kayak resistor emitter basisnya itu kan sok kenal gitu ya Biasanya ikut kebakar tetapi disini tidak Tetapi menurut saya disini Tetap transistor harus tetap diganti teman-teman Di konten dulu saya juga sudah pernah Membahas gitu ya Kalau lampu keguyur air hujan Ketika dilangsungkan di cek kedua arusnya ini berbalik gitu ya Jadi Memang lampu rentan kena air itu Gampang-gampang susah teman-teman Jadi kuncinya biar tidak kebakar Resistornya kita harus ganti dua transistor kanan-kiri ini ya Bentar Liatan ini sih Kena elko ini ya Ketutupan ini Ini satu sini dua Jadi seri Ini saya sudah siapin yang baru teman-teman Bukan second tapi baru ya Transistornya ini Ukurannya untuk mesin LHE Watt segini Untuk Watt 18 itu 13.003 ya teman-teman Kalau 13.005 itu untuk TR lampu 45 Watt gitu ya Isaran 40an gitu Nah jadi disini Ya memang tidak rusak Saya pastikan ini TRnya tidak rusak Tetapi tetap harus saya milih untuk diganti Kenapa Sebab ini TR itu yang paling rentan Paling cengeng gitu ya Atau paling sensitif Jika lo kena air gitu teman-teman Jadi Takutnya nanti dipakai beberapa hari Malah nanti resistornya kena gitu Ini mumpung resistor Bahasa sama emitternya aman ya Yang nilainya 1 ohm sama 10 ohm ini aman Gak ada yang kebakar Biasanya untuk lampu yang sering kena air itu Cenderungnya pasti kebakar teman-teman Tapi ini tapi ini tidak Cuma yang ini berakibat fatalnya Arusnya berbalik Jadi ketika waktu lampu ini mengalami konslet Meskipun lampunya Sudah mati Sudah dalam kondisi Oh tidak ada hambatan arus listrik sama sekali Tetapi kalau dipegang itu Masih ada setrumnya gitu Jadi bisa mengakibatkan Setrum teman-teman Sepintas itu bisa kaget gitu ya Karena ada hantaman arus berbalik Karena kondisi waktu itu Basah kuyup ya Mesinnya basah kuyup Oke tapi gak apa-apa Nanti saya serantakan Secepatnya untuk Pergantian transistor 2 ini ya teman-teman Tetapi catatan saya disini Memang transistornya ini Dua-duanya tidak rusak Cuma saya milih tetap diganti Karena sudah terkena air Karena transistor paling sensitif Jika lo kena air teman-teman Terima kasih telah menonton! Oke untuk proses pergantian Dua transistor sudah selesai ya teman-teman Jadi seperti ini Transistornya sudah baru Dan ini yang mati Yang sudah rusak Yang sudah mau rusak gitu ya Aslinya sih saya menduganya Ini masih bagus ya Meskipun saya gak cek Cuma karena rentan transistor Kalau sudah kena air gampang jebol Daripada nanti dipakai Sama yang punya satu hari mati lagi Tekor Ya saya yang rugi gitu ya Nanti dikembalikan lagi lampunya Jadi saya ganti sekalian aja gitu Ini lampu ukuran 18W ya teman-teman Ini L1-nya aja Memakai 400V 4,7 micro Ini di bawah Trafo juga membercak Ada bekas air teman-teman Di bawah trafo ini kan tuh Kayak bekas air genang gitu kan Cuma ini kan sudah kering Karena tadi Tadi siang saya sudah Apa namanya Sudah saya jemur Di bawah terik matahari gitu ya Jadi suasana habis duhur itu kan Panasnya luar biasa teman-teman Nah tuh Masih ada membercak air Jadi saya tidak bohong loh ya Ini saya Apa namanya Sambung sedikit Cuma Apa nama Ini Agak kan agak ngelupas sedikit Teman-teman tuh Jadinya udah ngelupas Jadi Yang ke arah filamen Sama starter Jadi saya Sambung satu Light cable Langkah selanjutnya Kita akan buktikan Apakah ini sudah berhasil Maksud saya Menyala atau belum Sebelum kita jadikan lampu Seperti semula Hendaknya kita cek dulu Takutnya Lampu sudah dirapihkan Malah ternyata Masih mati gitu ya Teman-teman Oke seperti ini Kita coba Saya menggunakan Arus dari Anti-konslet Oke sip Tidak ada masalah Saya kedipkan Nah dikedipkan Juga sudah tidak ada masalah Kita langsung Beralih Untuk menyerakit Menjadi lampu Seperti semula Ini filamen aslinya Ya teman-teman Ini juga casingnya Oh iya Untuk deratnya Saya ganti ya Sebab Dari deratnya Yang dari atas itu kan Sudah kemasukan air Sudah kena air Jadi mempercak Sudah rusak juga deratnya Jadi harus diganti juga Oke Nanti tinggal Saya rapikan Kita buat lampu Seperti semula Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih ya teman-teman Untuk proses Menjadikan lampu Seperti semula Ini saya akan Bisa kalian bedakan sendiri Ya perubahan Setelah diservis Ini deratnya Saya menggunakan Yang atasannya warna biru Yang di awal Waktu rusak Itu kan warna hitam Gitu ya Untuk Video kali ini Kalian percaya Tidaknya terserah Kalau kalian mungkin Sudah pernah menjumpai Sendiri gitu ya Baru kalian percaya Kenapa Biasanya kan Setiap lampu Saya tes dulu Kerusakannya itu kenapa Tapi untuk konten kali ini Saya tidak cek Tidak Apa namanya Tidak tes Kenapa Karena lampu ini Mengandung setrum ya Jadi Meskipun lampunya Disentuh kayak gini aja Itu bisa Kesetrum Karena Ada hambatan Arus berbalik Karena lampunya Full kemasukan air Gitu ya Oke Kita coba Apakah ini sudah Bisa menyala Oh iya Alhamdulillah Ini cuma kurang kencang Jadi tiba-tiba Lampu kena air Seperti itu teman-teman Ya kadang ada yang kalem Cuma waktu itu kan Masih basah banget Gitu ya Mungkin jadi Hambatan arusnya Balik gitu ya Jadi Meskipun casing Dicentuh pun Kayak Nret gitu loh Jadi Ada setrumnya teman-teman Mungkin kalau kalian Sudah pernah Menjumpainya sendiri Baru kalian rasakan Gitu ya Kalau Saya bikin konten Seperti ini Kalian percaya atau tidaknya Itu terserah kalian Gitu ya Oke Jadi kerusakan Di lampu ini Yang membuat arusnya Berbalik Mungkin karena Satu dari faktor Sudah basah kuyup Jadi Listriknya Dari komponen Dalamnya itu Apa namanya Konselet Dan untuk kerusakan Yang kita Jumpai Yaitu Drahtnya juga Ikut diganti Dan dua transistor Saya ganti Sebab Kalau transistor itu Rentan Terkena air Pasti gampang Jebol ya Jadi Alangkah baiknya Biar lampu ini Garansinya Gak lama lagi Kita ganti Gitu ya Oke Semoga yang dapat Saya videokan ini Bermanfaat Jangan lupa Untuk teman-teman Dibantu subscribe Karena subscribe itu gratis Like, comment, share Dan sampai jumpa Di next video saya selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya